Pemirsa, biasanya aktivitas menyulam selalu menggunakan benang. Namun apa jadinya jika menyulam menggunakan pita? Iya, kreasi ini dikembangkan oleh Eti Syafrina Lubis, asal Kota Medan. Kreasinya ini bisa dijadikan sebuah karya yang unik dan cantik, seperti masker, sarung bantal, dan yang lainnya. Eti Syafrina Lubis, atau yang kerap di Sapa Eti, salah seorang perajin asal Kota Medan yang mengembangkan kreasi sulam menggunakan pita. Awalnya ia hanya seorang penjahit biasa. Namun untuk menambah keindahan dan keunikan dari motif jahitannya, ia coba berinovasi membuat sulaman berbahan pita. Sebenarnya untuk membuat handicraft saya dimulai tahun 2007. Tetapi belum dengan sulam pita. Dengan flanel, saat itu lagi booming flanel. Berjalan waktu, saya tidak dapat ciri khas. Dari flanel semua membuat flanel. Kemudian beralih ke sulam pita. Saya lihat tayangan dari TV Perancis itu awalnya. Jadi cantik sekali. Berarti orang-orang Perancis itu memang menurut hikayat sulam pita itu berasal dari Perancis. Jadi saya lihat TV Perancis itu cantik sekali. Saya mencoba. Alat dan bahan yang Eti gunakan dalam pembuatan kreasi sulam pita, sama seperti bahan menyulam pada umumnya. Seperti kain rosella atau katun, kertas pola, jarum, busa angin, gunting, dan lainnya. Untuk pitanya, biasa Eti menggunakan pita jenis satin dan organdi dengan berbagai ukuran dan warna. Tahap awal pembuatan, gambar pola sesuai kebutuhan. Kemudian rekatkan pola yang sudah digambar dengan kain yang akan disulam. Kaitkan pita yang akan digunakan menggunakan jarum. Sulamlah pita sesuai dengan pola yang sudah digambar. Setelah selesai, jahit kain yang sudah disulam dengan busa angin. Fungsinya sebagai pelapis dan mempertebal lapisan kain ketika akan dijadikan sebuah karya. Dari kepiawayan tangan kreatifnya ini, Eti dapat membuat sejumlah karya yang unik dan cantik serta memiliki nilai ekonomis yang cukup menjanjikan. Seperti masker bermotif pita, sarung bantal, tempat tisu, tudung saji, dan lainnya. Mengenai harga, Eti membandrolnya mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah. Tergantung ukuran dan kesulitan dari setiap motif yang dibuat. Alhamdulillah makin-makin ke belakang, sesudah saya dibina sama dengan dinas parwisata, dinas perindustrian sama dinas perdagangan, makin lama merespon makin bagus. Sampai hari ini saja masih banyak keteteran saya, bahasa depannya masih banyak panjang lagi tangga yang harus dijalaninya itu gitu, untuk menyelesaikan pesanan. Kini Eti telah membuka galeri untuk memajangkan dan menjual hasil kreasinya ini. Ia juga menjual secara online melalui sosial media, yang dibantu oleh anaknya sendiri Jasmine Meilani Halim. Mulai dari pengemasan produk, foto produk, dan mengunggahnya. Dari sinilah produknya sudah dikenal dan banyak menerima pesanan dari berbagai wilayah di Indonesia hingga mancanegara. Karena awalnya lebih ke manage sosial media dari bisnis mama juga, tapi lambat laun kan makin banyak ada pesanan, jadi mama juga butuh bantuan. Selama pandemi juga kan untuk mencari karyawan susah, karena kan harus datang ke rumah. Jadi saya membantu mama. Dan untuk mengembangkan lebih jauh, lebih ke arah pemasarannya, marketingnya gitu. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk membuat kreasi sulam dari Pita, atau bahkan mau membeli produknya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.